kaget anjana dorong makan mari batuk budal ngelak podo amburawan kemeriwi nabi khusus galuk dobel siap pak udi dobel ini kaget panjang lebar tak selesai ada panganannya gobo mejo lo wong dihidup sapir galuk mejo mbak lailah mbak lailah mbak lailah gatu anjana sanggung bernipisantan kita wedangun kandengani lo wong ini teman diwodok kita tambahannya ini kalau mulai segedik mawan mau tanggung cari apa muid hari pun suai-suai ini ini masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singburi gak jawab gobo kecapan assalamualaikum gasti Allah bakal ngemaringi keselamatan kira-kira kulambik samen kabai balik nanggasti Allah jaluk selamatan apa ngurung nguluk salam kok gobo kecapan ini owe seluwe gak enak penyanyi ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komantan beto gak jawab sing pencapan dan sing lanang keping selamat pora ya jawab wujay musik ngomong walaikum salam alhamdulillah alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman khasira faqala faqala ta'ala fi kitabih al-karim a'uzubillahi mina syaitan rajim bismillah rahman rahim wa ashiruhun nabil ma'ruf faqala a'idhan ya ayuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naruh al-ayat sadaq allahul azim lerek nosek ya apa ada orang masalah dada ya apa apa perasaan aku sabar rita lerek nosek kecapan kecapan tapi ngomong ya masyarak jilik ya ngarepi orang ini rik hormat nyayimu ngomong ya khadratil mohtaramin baru alim baru ulama sesebuh bine sebuh engkang tansah kalau hormati lantansah kalau ta'anti fatwani pun segenap keluarga besar bapak mas hudi laras jadang mas hudi kok padahal bahasanya mas yudi engkang tansah binaringan kesegar kewarasan sehat wal afia engkang sampun dipomuliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih anak putukullah nak alih kali nak lina ulailah yang protes yang salang ngelung ngegas liru nak lailah dengan nak lukman mau ijab kabel mau lancar alhamdulillah anak putih anak putih anak putih anak putih bisa bisa alhamdulillah soalnya anak putih gelap ngetut nong ya gelap ngetut nong laki rabia di balai ini jelas alamat wajah tapi alhamdulillah butuh anak putih satu kali jering langsung marina jering kira-kira anak langsung mandek anak kesempatan yang baik pada sore hari ini kulalan panjenan saya sepina ringan panjang umur paringi seger waras sehingga kulalan panjenan saya saget mengantar atau hormat datang keluarga besar Bapak Masuddi yang insyaallah sore ini dalam acara temu tumu mantin mudah-mudahan dalam pertemuan sore hari ini kulalan panjenan saya diponparingi panjang umur sehat walafia diponparingi rumah tangga seng barokah diparingi umur seng barokah rezeki seng barokah ilmu seng barokah keturunan seng barokah luwe-luwe seng dihutang luna amin lugu dewe lido kesemuanya itu menyenang hormat datang tiang yang sampun oleh panggilannya Allah panggilannya Allah bukan adhan doktor sholat bukan umroh bukan haji dipanggil Allah Ali siap pagi Dari Windows tidak nikah tidak atau hari dihutang 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 doktor dihutang dikrut gak nikah dihutang anak anak dihutang dan anak dihutang dan Anda lewat an nikahku sunnati faman rogiba an sunnati falaisamin minipada medawai kanjeng nabi sopawangi singgelam ngelaksana no perintahku dan sunnah rasulku ibaratin benjeng iku sedikitnya seoleh safaati rasul rasulillah lho masali ala muhammad para bapak para ibu hadirin saya hormati kalau saya menyerahkan saya ingin buka sejati ini apa saya nikah kalau saya nikah apa saya tanggung jawab anak orang tua apa tanggung jawab anak saya buka titik tanggung jawab orang tua kalau anak itu belum nikah itu tadi tanggung jawab orang tua lamuno sagat menjalankan perintah Allah sunnah rasulullah wismari nikah tanggung jawab sudah lepas dari orang orang tua penyampaian dari orang tua yang pertama siji orang tua orang tua orang tua seorang bapak menikahkan putrinya mbak Laila siji di nikah anak luqman anak alih lho ingin awak mu di nikah anak alih masih dada tanggung jawab bapak i ibu sejenis sejenis ini dimikah dengan anak alih tanggung jawab dari anak alih berpikir dan anak alih ini kewajiban orang tua itu sunnah rasulullah ini terlalu lewat penyerah itu khadus Rasulullah yang telah asli aku wajibannya orang tua nyampe anak terutama anak sempuranya anak wengi anakku lailah saya dati tanggung jawabnya bapak nak sarene saiki dati bojomu anak senengi anak susah anak apa tak asrah insyaallah siap ini tanggung jawabnya seorang mantu inilah wajib disampaikan tapi wengi saya tidak tahu saya mengerti soalnya apa wesah mariah wes baris oke mangan ngetentok padahal hakikinya orang yang sudah melaksanakan anak menjalankan abdu nikah aku wajibannya orang tua nyampe nonang anak gak peduli anak 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 wengi Allah Allah Muhammad ngaji didik ya ya jolaling saya kabang kaget khawatir jajan boten boten tapi tidak sampai disiap tidak saya mau saya 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 tidak menjelankan yang baik ini lali aku tidak menjelankan di minggu saya lalu saya lalu 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 kesempatan yang baik saya sampaikan pada kamu kira-kira kamu melaksanakan ijab kobol tadi bagi yang kamu sudah laksanakan dengan nak Lailah kamu niyati ibadah apa nafsu nak? ibadah ya ini buah antar putuh ini tambah buah antar masuk itu nah aku takut dengan nak Lailah nak Lailah yang aku gak tahu awalnya kamu kenal sama mas Ali lewat antara facebook atau instagram atau samuk kerja gak tahu ya tapi ya berharap dengan ini kan doa keluarga semua aku tolong sampai siap menerima apa adanya dengan adanya mas Ali insyaallah sih siap insyaallah insyaallah hidayah bareng ucap ucap nah kesemuanya kita kembali lagi pada panjenengan Nailah sama Nailah Allah sudah memberikan pertolongan pada panjenengan yang kedua impian panjenengan sudah kamu laksanakan pada pagi tadi kira-kira nyon sewu lakwesmari itu sungkem menanggungnya ayah sampai ibu sampai restu dari ayah dan ibu Allah maringi rahmat hidayah datang lari kekali kok di tutun kalau sampai kepingin rabi mana dari ya Husein rabi kalau celorit mencolot nah ini rahmat malam pertama di pesta pernikahan sekali tutup saya dorong gumpul saya nyayang yang sewa coro ikhtiaran coro pondok kongon wudu di kongon moco al ikhlas peng satu siji sedang ngelombrok ya gak tangi-tangi ajar cuman ini ketuntunan di kajian nabi setidaknya awali dengan membaca suratul fatihah yang kedua membaca surat al ikhlas tiga kali yang keempat nyatilah ya Allah dengan bersetubuh saya dengan istri saya ya Allah jadikanlah anak keturunan yang solih dan solih kira-kira orang yang kekuai kepingin anak saya kepingin di kongon anak pembaca makanya ada kiroati ada tartil itu adaran arahan arahan untuk pondasi kongon saya yang diliwat anak putu kongon salah sampaian perlupa menek kongon kongon balik dengan Allah ya kongon kongon apa pembaca makanya kongon buka titik-titik cari yang kita buntuk buntuk kata bukan enak mesti sangat nirawan sejauh titik ya jol lalih sambal tambah ya tadi sudah sampaikan lewat penyampaian orang tua yang tak kalah tanggung jawab orang tua sudah diserahkan kepada anak alih anak lalih sudah tanggung jawab mas alih insyaallah dengan keniatan tersebut sesuai tuntunan ayatnya Allah wa'asiruhunna bilma'ruf pergaulilah tanggiannya buku nikah makanya corok kematian kawak-kawak ngerasa buka buku nikah paling buku nikah gangguh paspor sampai gangguh utangan keniatan 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 wa'asiruhunna bilma'ruf pergaulilah istri dan suamimu dengan sebaik-baik ayat yang kedua ya'ayuhualladina amanu ku'anfusakum wa'ahlikum naroh jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka nah cara pak huti yang ditanggung jawab anak lain-lain timbangannya anakku nyonsewung ya gak rapi-rapi terus ngelakuin tanggung jawab orang tua nak yuti ngertin cara dewa jadi orang tua gak bisa ngarah anak-anak ya itu mah bodoh kulak alpajan kapi ngertin makanya ya'ayuhualladina amanu ku'anfusakum wa'ahlikum naroh jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka kok ya ada dari mak kulang ini tak sampaikan karena buat bekal untuk membalai ber berdua kulakali panggilan sejen 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 kelem dong sakmarini sholat ya Allah jadikanlah putra putri kami yang senantiasa yang memberikan restu kepada orang tuanya jadikanlah keluarga kita ya'allah keluarga yang bahagia yang tentrem yang ayem yang sakinah mawada warok kebiar yang menyebabkan nangis nangis ibarat menyebabkan isi ini banyak aku di coblos ya tetes itu ditung sak do sehingga saya tidak jelas saya tidak jelas saya tidak jelas makanya Allah paling besar nomor 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 yang paling besar makanya saya tidak jelas saya tidak jelas nah ini makanya rahmatnya ke si Allah yang diturunkan untuk membalik berdua ini sangat luar biasa nah Ali saya tidak sampai enak-sampai enak ya saya tidak menerima apa-apa saya tidak menerima apa adanya dalam keadaan susah dalam keadaan senang dalam istri pertama Nyonsewu itu tidak seperti kunci ya karena itu karena dido'a orang-orang istri ya Allah sejak lampa-lampai bojo kulo samin sandungakan rejeki seng barokah sejak langkah gerak likunir bojo kulo ya Allah samin lindungi yang paling sehat wang laneng melangkah dari rumah tanpa doa dari seorang istri na'udu bila min dalik nyambut gaya sekoder-koder yontek maring rumpok rupa panganan, rupa panganan, marung ngising balik maneng, golek maneng nikuh, nikuh rahmat juga harus bijaksana selama istri keluar dari rumah nyonsewna ilayla harus izin mas luk lukman mas, ini apa mas, ibu kawak gak enak aku tak ronok diri ojo sampe itu sudah tadi tanggung jawab saya sampe harus nunggu saya pulang dari kerja ini perintahku si Allah, amat sunnah rasul sampe biarpun uang tua sampe dewi, tidak boleh ini kata jelas nyonsewnya ya ya apa itu lo amat kamu kok ingin ini ojo sabar kenapa tanggung jawab sudah sepenuhnya dibawa oleh mas alih lomazallahu alamu hamadu nah kesempatan yang baik ini saya memberikan bekal kepada kutu kulo nak alih ini sedikit akan dibekalkan kulo panjang hasil bahwa kehidupan manusia di alam dunia mungsak dermo mampir ngom ngombe ojo ngoyo ngoyo lamunok kaya rezeki karuk kusik Allah matik di gawang apa yang buatan rupa montar di gawang apa yang buatan disana ini wak mudin paling di kaya sangang meter nah inilah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing bahwa Allah memberikan rezeki yang pertama yang paling gede rahmat kusik Allah yang menjalankan abdu nikah melaksanakan perintai Allah yang kedua menjalankan haji dan umrah yang terakhir kulo atas nami Pak Hudi ngabunten mewakili ponaan kulo masyuti kali nak muliki ngabunten kulo pasrahkan panjenengan kok masih ngabunten tidak masalah sampai anggap koyok anak sama insyaallah tidak pernah gumpul-gumpul anak yang sekiranya tidak baik insyaallah arahan-arah dari kajian-kajian yang bermanfaat moga-moga dipenparing keturunan moga-moga pernikahan panjenengan Allah selalu memberkai dunia sampai akhir diparingi keturunan yang salih dan salih Allah amin sekiranya itu saja penyerahan saya kalau sampai akhir datang Pak Hudi kalian nabamu'id ngabunten ya memang penurun dengan nabamu jangan tidak mundur tidak 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 tetap tidak intinya kalau masyarakat moga-moga pertemuan ini tidak pertemuan yang manfaat barokah sampai akhir berkata berkata lancar langsung itu saya rombongan menawih tidak Pak Hudi saya tidak menempat itu tapi saya tidak menurut saya sepun dan senuadah moga-moga dari saudara keluarga kula dan keluarga yang memiliki manfaatkan kecetuan dan saya kuala khiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum